Biasodara Pantai Dungun yang berlokasi di timur Pulau Lingga menyimpan pesona yang cukup memajakan mata. Memiliki panjang garis pantai lebih kurang 5 km, ditambah hamparan pantai yang luas mencapai 200 meter. Pantai ini mengundang decak agum para pengunjung. Berada di desa Belungkur, kecamatan Lingga Timur, Pantai Dungun ini tetap menghadap ke Laut Natuna Utara. Di sepanjang pantai ini terdapat ratusan kelong ikan bilis yang menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk setempat. Pantai Dungun, berjarak 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 dari ibu kota Dai Lingga. Setiap pukul 6 pagi, kesibukan nelayan beraktifitas akan menjadi pemandangan di sini. Nelayan yang mulai menarik sampan, menggotong sampan, hingga membawa ikan bilis hasil tangkapan dengan kendaraan bermotor, menjadi pemandangan yang tidak akan membosankan. Kepada reporter Batam TV, Arief Ravandi, kepala desa Belungkur, menjelaskan, saat ini pemerintah desa memiliki sejumlah kendala terkait pengembangan potensi wisata pantai. Salah satunya perihal kemampuan anggaran yang saat ini terpangkas untuk penanganan COVID-19. Padahal sebelum pandemi COVID-19 mewabah, pantai Dungun ini sangat ramai dikunjungi berbagi kalangan masyarakat. Akses jalan yang rusak parah juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, guna mengembangkan potensi wisata di desa Belungkur ini. Untuk kendala kita tentang anggaran, untuk anggaran kita kemarin sudah menganggarkan pernah ada kendala tentang masalah COVID-19, jadi kita bisa mengakseskan pantai Dungun ini tidak. Karena untuk 2017-2018, pantai ini sering dikunjung, karena waktu itu berbanding COVID-19, akhirnya setiap tahun ada safar dan seluruh wajah. Untuk akses, memang jalan ini sangat ramai sekali, orang berkunjung ke desa Belungkur. Selain pantai Dungun, desa Belungkur, kecamatan Lingga Timur ini juga memiliki 10 pantai lainnya seperti Pantai Kalan Batu, Labu Ujung, Air Kelubi, Lansi, Pantai Air Punggur, dan lain-lain. Jika ingin berkunjung ke pantai Dungun ini, diwajibkan membawa bekal makanan sendiri, dikarenakan kawasan ini belum ada penjual makanan dan posisinya jauh dari pemukiman warga. Nurhadeh Sulaiman melaporkan dari Lingga. Terima kasih.